selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini kita akan membahas di materi database foundation ini adalah kursenya oracle academy dan di bagian ini nanti kita akan membahas tentang introduction to database sebelum slide ini ada satu slide yang menjelaskan tentang bagaimana kursenya berlangsung jadi silakan di student hubnya di cek slide yang pertama kali ini kita akan membahas langsung ke slide kedua langsung ke materi yaitu yang pertama introduction to database setelah kalian mempelajari slide ini diharapkan yang pertama dapat membedakan antara data dan informasi lalu mampu mendefinisikan apa itu database lalu mampu menjelaskan bagian-bagian dari database management system atau DBMS lalu diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perkembangan perubahan di dunia komputasi dan terakhir dapat memberikan contoh dan terakhir dapat memberikan contoh mengidentifikasi industri-industri yang menggunakan database bagian pertama adalah data dan informasi apa itu data, apa itu informasi apakah duduknya sama data dan informasi data dan informasi itu berbeda data yang disebut dengan data adalah ini fakta yang dikumpulkan jadi fakta yang terkumpul tentang sesuatu itu data sementara informasi adalah hasil dari combine itu membandingkan sorry combine itu combine menggabungkan compare membandingkan dan perform calculation atau melakukan penghitungan pada data yang ada jadi kalau data itu dia mentahnya kalau kita masak ya dia bahan-bahannya saja ini bahan yang digunakan untuk kemudian diolah jadilah sebuah informasi data sekedar data nama, kumpulan, nama, kumpulan, ukuran itu hanyalah data data tersebut nanti dikumpulkan kemudian dibandingkan, dihitung nanti jadilah sesuatu misalkan ada data berat badan siswa itu data itu kumpulan fakta berat badan si A sekian berat badan si B sekian berat badan si C sekian dari data itu diolah dibandingkan digabungkan kalau perlu dan dihitung jadi adalah sebuah informasi misalkan rata-rata berat badan siswa kelas oracle 58 kg atau dapat informasi bahwa siswa yang paling berat di kelas oracle adalah si A itu informasi kalau tadi yang beratnya dan nama-namanya itu hanyalah sebuah data hanya kumpulan fakta ini contohnya yang sebelah kiri itu data ada misalkan ini ya ada ada 312 orang yang lulus namanya ini 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 kemudian kita punya data nilai dari ujian itu baru data informasinya apa informasinya adalah misalkan ini rata-rata nya berapa sih kemudian misalkan dari data budget sekolah misalkan kita dapat mendapatkan informasi kira-kira tahun depan kita butuh budget berapa itu adalah informasi kalau data sekedar data tidak bisa digunakan sebagai bahan apapun kalau database apa database adalah ini centralized and structure dia harus terpusat dan harus terstruktur database adalah ini set of data kumpulan data yang disimpan dalam sistem komputer yang tercentral dan terstruktur sebuah database dia akan menyediakan fitur untuk apa untuk retrieve 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 ini mengambil add ini menambahkan atau insert modify itu mengubah dan direct menghapus kemudian dia juga akan menyediakan fasilitas untuk apa untuk mengubah data yang didapatkan yang di retrieve jadi sebuah informasi itu sebuah database jadi dengan database kita bisa mendapatkan informasi tertentu itu baru namanya database di pembelajaran reguler misalkan sudah dibahas tentang crude nanti akan dibahas create retrieve update data itu adalah database dia harus punya fitur untuk melakukan hal tersebut lalu kalau relational database apa database itu ada database hierarkis ada database relational jadi kalau database relational adalah yang pertama dia menyimpan informasinya berupa tabel dalam sebuah tabel dalam tabel ada baris dan ada kolom nanti dalam tabel itu dalam tabel itu ada banyak record record itu satu baris data record itu satu set data nanti dalam dalam satu baris itu disebutnya satu baris itu disebut sebagai record tabel tabel itu merupakan kumpulan record recordnya ini atau kita bisa kenal sebagai sebagai row kemudian tabel database ini akan punya kolom kolom ini disebutnya sebagai field jadi kalau row ini atau kita sebut sebagai record adalah baris ke samping ini ini ke samping namanya adalah row atau record dan nanti kita punya yang ke bawah istilahnya kolom kolom ini kita kenal istilahnya adalah field atau di conceptual database ini dikenal sebagai atribut kenapa disebutnya relational jadi kalau kalau di flat database itu kan dia cuma satu data di flat table dia punya cuma satu tabel banyak data datanya berulang kalau relational dia ada banyak tabel tetapi tabel ini akan bisa dihubungkan oleh atribut tertentu jadi supaya dia seolah bukan seolah jadi nanti dia akan akan dapat kita olah dapat kita gabungkan ibaratnya atau kita 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 relasikan makanya disebutnya relational jadi kita bisa hubungkan data tersebut sehingga kita bisa dapat informasi utuh makanya disebutnya relational database contohnya apa misalkan disini ada id kita punya tabel order detail berisi id id order detailnya ada detailnya apa saja kemudian kita punya customer id ini hanya berupa misalkan ada punya berupa kode misalkan c001 sebentar oke kita ubah ini dulu ya nah bagaimana kita bisa tahu c001 ini siapa dia akan berrelasi ke tabel customer jadi kita bisa tahu oh siapa sih oh ternyata si c001 ini adalah eric misalkan oke ini mulai jadi pink ya saya salah set sebentar oke kita pakai merah 100% ini betul ya kita cek dulu makanya disebut ini relational jadi kita bisa dapat informasi dari tabel yang lain dan dia harus kita relasikan kita dapat informasi dari tabel lain itulah mengapa dia kita sebut sebagai relational database selanjutnya dbms apa itu dbms dbms adalah software yang mengontrol mengontrol apa pengontrol storage mengontrol penyimpanannya lalu kemudian pengorganisasiannya dan penarikan datanya apa saja bagiannya ada memory management dan storage management ada data dictionary dan ada query language unsur-unsur inilah yang kita kenal atau dia ada dalam sebuah dbms database management system itu untuk bahasan database ya jadi tadi kita sudah mengenal beberapa beberapa terms atau beberapa istilah ini sudah kalian ketahui semuanya ya nanti ada beberapa istilah yang mungkin harus kalian pahami yang pertama ada hardware jelas ada software operating system application client dan server saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan karena ini harusnya sudah kalian pahami di kelas 10 berikutnya adalah materi transformasi di dunia komputasi ini sejarah sebetulnya singkat saja di awal dari 1970 mulai adanya mainframe computing kemarin ada di pelajaran sistem komputer ada yang nanya fungsi komputer itu apa gunanya apa sih fungsi utama dari komputer dan namanya jelas compute itu menghitung jadi fungsi utama komputer adalah melakukan perhitungan data dan dulu di tahun awal adanya komputer dia memang betul-betul hanya komputasinya benar-benar penghitungan yang yang tidak sering sekarang sebetulnya lalu di 1980 muncullah desktop computing jadi itu yang sistem motherboard ada yang berupa desktop desktop itu yang dia biasanya mendatar kayak di komputer kasir lalu ada kita kenal istilahnya tower tower itu yang disimpannya di pinggir yang mungkin kalau di lab-lab sekarang banyak yang bentuknya tower komputasi komputasi saat itu di 80-an berubah menjadi komputasi yang desktop yang ada di ibaratnya lokal lalu 1990 berubah menjadi klien server sudah mulai mengenal klien dan server komputasi dilakukan bisa di dua titik di klien dan server lalu di 2000-an muncullah grid grid itu sudah dibagi-bagi kalau klien server cuma ada satu server melayani misalkan banyak klien dalam satu server itu ada banyak layanan kalau di grid ini di grid computing dia sudah sudah dibagi-bagi lagi artinya ada yang menangani databasenya saja ada yang menangani misalkan komputasinya saja ada yang melayani misalkan nanya pengaturannya saja itulah dikenalnya sebagai grid ini sudah dibagi-bagi lalu di 2010-an muncullah cloud computing kalau cloud computing ini ibaratnya kita kita menggunakan komputer jarak jauh sebetulnya jadi klien itu sifatnya hanya mengakses layanan saja sementara si softwarenya dan si hardware ini kita menggunakan layanan si penyedia cloud computing ini kalau kita kenal misalkan sekarang ada google drive itu salah satu dari cloud computing laptop kita tidak usah punya aplikasi microsoft word tidak perlu punya aplikasi yang lain untuk mengetik kita tinggal masuk ke browser kemudian akses google docs kita bisa ngetik makanya ini ini enak kita tidak perlu install terus kok bisa kita pakai word ya lewat layanan computing ini sebetulnya kita sedang menjalankan software di tempatnya google sana itu adalah cloud computing yang mulai populer di tahun 2010-an berikutnya ini penjelasannya saja silahkan di pami kembali ini mainframe computing zaman dulu jadi tersentral untuk slide versi bahasa Indonesia nanti saya sediakan kemudian 1980 sudah saya jelaskan sifatnya dia lokal kemudian 90-an itu sudah ada client server dia punya client ada aplikasi tertentu mengakses server database di 2000-an di 2000-an tadi ada grid database-nya satu aplikasinya banyak misalkan atau bahkan dia terpisah-pisah ini disini kan selolah webnya beda-beda tapi database-nya satu lokasi misalkan bahkan database-nya bisa berbeda-beda lokasi 2010-an tadi muncullah dia cloud computing ini ada layanannya ini ada IAS PAS dan SAS nah ini lingkasannya 60-an 70-an sampai 72 muncul blablabla lalu 80-an dan seterusnya silahkan dibaca kemudian disini yang kita tandai ini SQL-nya dia mulai populer di 1980-an kemudian bahasan berikutnya adalah bahasan terakhir di slide ini industri apa saja yang menggunakan database kalau sekarang sudah dimanapun yang paling paling terkenal mungkin bank bank ini dia menggunakan layanan database sudah jelas dia menyimpan informasi krekening dan lain-lain dan biasanya oracle ini digunakan di klien-klien seperti bank karena dia membutuhkan security yang tinggi biasanya bank-bank ini rata-rata menjadi klien dari oracle terus apalagi ada airlines ada pesawat dan kereta api itu juga ada database nah kalau sekarang sudah dimanapun di supermarket kita punya database di sekolah pun kita punya database di rumah sakit juga ada database kalau sekarang hampir dimanapun sudah menggunakan sistem database yang berbeda adalah mungkin jumlah data yang diproses dan ya DWMS yang digunakan kalau sekarang hampir semua lini sudah punya database anda ke supermarket ada database kemudian ya di sekolah jelas ada database sekarang rapotnya sudah digital dimana-mana sudah hampir ada database kemudian anda belanja online itu ada database di dalam di keuangan ya jelas kemudian organisasi dan segala macam intinya kalau sekarang hampir di semua lini kita sudah sudah ada database di dalam dan selesai untuk lesson ini di section 1 lesson 2 ini kalian sudah harusnya sudah mampu membedakan data-data informasi mendefinisikan database mendescribe menjelaskan tentang elemen dari DBMS lalu mengidentifikasi tadi perkembangan komputer dan industri apa saja yang menggunakan database jadi video ini kita akhirnya sampai sini kita akan lanjut ke section berikutnya terima kasih selamat belajar dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya video selanjutnya